Intro Anda kembali mengikuti Talkshow Indonesia Sehat Untuk pertanyaan dan keluhan kesehatan Silahkan SMS atau Whatsapp Di nomor 0811 1922 333 0811 1922 333 Intro Kembali Anda bersama kami dalam Talkshow Indonesia Sehat Persembahan dari Bio7 Hari ini Bapak Ibu sekalian kita tengah menyoroti mengenai mata ya Kita hari ini tengah membahas 7 kebiasan yang merusak mata Ayo ini yang pengen matanya tetap bagus ya Pengen matanya tetap tajam tanpa bantuan kacamata Ayo mulai hindari kebiasaan-kebiasaan tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ricci Dari 7 tadi sudah 6 dikupas ya Ya betul sekali Ini yang paling sering nih Bunga Hansa nih Ketika memang kita nih matanya gatel Tiba-tiba kita langsung main netesin aja Tetes mata yang ada di sekitar kita Entah tetes matanya herbal Atau entah tetes mata yang memang dari medis Dan ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu Ada satu cerita nih Bunga Hansa nih Ketika pasien dateng kekeh bilang matanya gatel Minta obat tetes mata Obat tetes mata untuk gatel itu gak ada Obat tetes mata itu ada Kalau kita di medis ada yang dia untuk antibakteri Kemudian ada yang memang air mata buatan gitu Tapi kalau untuk tetes mata gatel itu gak ada Dan yang ketiga ada buat larutan pencuci Memang ini yang kalau kita didaftarkan di Bepom khusus untuk mata Tapi ini juga tidak boleh kita pakai secara terus menerus Karena ini juga akan membuat mata kita menjadi rusak Apalagi kalau misalnya antibiotik nih yang kita pakai tetes-tetesin tiap hari ya Ini bisa menjadi satu faktor resiko resisten Jadi ketika kita terkena sakit mata Kita udah gak mempan pakai obat itu Akhirnya kita harus beli obat yang harganya lebih mahal Yang rugi siapa? Kita-kita juga Yang ngeluarin duit siapa? Kita juga Jadi jangan sampai lah kita terkena seperti itu Dan yang paling sering juga ini Bung Hasan Tetes mata Misalnya ini dari omongan-omongan nih Misalnya kita dari teman-teman atau dari tetangga Aku misalnya aku kemarin matanya sakit Gak bisa ngeliat Terus aku dikasih misalnya tetes mata Yang memang ini terbuatnya dari herbal Apakah aman apa enggak Tentu kalau dari Bepom sendiri masih belum meng-ACC Atau mengizinkan yang namanya tetes mata yang berasal dari herbal Dan herbal tetes kita pun ini dikonsumsi ya Bung Hasan ya bukan untuk mata Dan ini juga sempat kita bahas untuk di kalangan medis Dan memang sepakat memang masih belum ada yang bisa kita katakan aman Untuk si tetes mata herbal Khusus ini untuk kategori jamu-jamu herbal yang diteteskan pada mata ya dokter ya Semua jamu ya dokter ya Karena memang belum ada izinnya sama sekali Karena kan kalau kita di medis Bung Hasan Kita kan kalau mau merekomendasikan kepada pasien Kita harus tahu dong Ini aman apa enggak Apakah di kemudian hari akan menimbulkan satu efek samping apa enggak Jadi kita sebagai dokter ya kita harus melihat secara detail Dan ini memang ternyata dari regulasinya pun belum mendapatkan izin Sampai saat ini ya Jadi tidak ada sampai saat ini Bapak Ibu Jamu tetes mata atau herbal untuk mata yang diperbolehkan atau diizinkan oleh Bepom untuk diteteskan di mata Apapun jamunya termasuk juga ini Bios 7 juga tidak disarankan untuk diteteskan di mata Nah lalu juga bagaimana dok ada yang kebiasaan masyarakat kita di daerah yang menggunakan air daun siri gitu ya Air embun gitu yang untuk katanya bagus untuk mata kayak gitu-gitu dokter Iya memang kan itu kategorinya juga herbal ya Bung Hasan Tetapi kan memang kita kalau untuk di dunia medis harus melakukan yang namanya serangkaian uji penelitian gitu Jadi kalau masih belum ada penelitiannya kita masih belum bisa bilang apakah ini aman apa enggak Dan ini memang sebetulnya kan ini adalah satu resep turun-temurun dari zaman nenek kita dulu atau zaman orang tua kita dulu Meskipun mata kita kayaknya lebih enak lebih terang tetapi ya tetap harus kita pikirkan apakah ke depannya ada efek samping apa enggak Baik nah Bapak Ibu sekalian hal senada ini juga dibenarkan oleh dokter Pardawan Spesialis mata dari rumah sakit umum Ansari Soleh Banjarmasin Yang sebelumnya sempat berkunjung ke studio kami Beliau berkomentar juga mengenai penggunaan jamu-jamu tetes herbal yang diteteskan pada mata Apa komentar dokter Pardawan kita simak bersama Yang pentingnya tidak mengiritasi prinsipnya Saya ada dapat kes baru minggu lalu ya Saya tidak bisa menyebutkan produknya Dia menggunakan abad tetes mata Katanya itu bisa menghilang katarak Katanya Ternyata dia mengiritasi Akhirnya terjadi ulkus pada korneanya Apa dok artinya Ulkus itu artinya apa? Luka pada korneanya Nanti dia bisa disembuhkan Jadi akhirnya malah dia tidak lihat Dia timbul kecacatan pada korneanya Dan membekas dia putih Jadi akhirnya rusak matanya Itu kemungkinan-kemungkinan Kadar keasamannya terlalu tinggi Jadi saya prinsipnya apapun obatnya Ya silahkan saja Yang penting jangan merusak Kayak daun sirih Buat tetes mata Itu ada penelitian ilmiahnya Bahwa dia betul Tapi pada kadar tertentu Kalau dia kadernya ngawur Misalnya Lima ini Jadikan satu gelas Belum tentu pas Nanti dia mengiritasi Apa yang kena Pertama kali kena adalah Lapisan air mata Lapisan filter mata Film mata Itu rusak Berarti protek kita sudah mulai rusak Air mata kita rusak Bahaya Karena air mata itu bukan hanya Sebagai pembahasar saja Banyak fungsinya Situ ada antibody Bisa mempengaruhi untuk Penglihatan bisa lebih jelas Dengan adanya air mata Segala macam Kalau itu rusak Berarti protek kita hilang Segala macam hilang Ditambah penggunaan lagi Jangan lama Lama-lama menggerus korneanya dia Kita pakai langsung penuh sekali Merah itu udah gak benar Buat tetes gak ada yang bikin mata Merah meradang Gak ada Berarti udah gak benar Mungkin pHnya sudah gak pas Jadi harus sangat hati-hati Seperti saya bilang tadi Saya ada dapat kasus Dia bilang Buat mata juga Ternyata Dia teteskan Joss matanya langsung putih Jadi dia pedih Pertama kali pedih Akhirnya dia tahan Mungkin reaksi obat Dia bilang Gak apa-apa Dia tahan sampai Berlindangan air matanya Dia masih percaya Bahwa ini ada efek obat Dia tahan saja Saat dia lihat cepat datang Saya guyur habis-habisan Jadi Udah dua hari Matanya kelopak Mata ikut bengkak juga Semuanya merah Baru datang Datang saya lihat Masya Allah Kok jadi bonyos Gini matanya Kenapa ini Mbak Bapak atit Kenapa Ini Saya kan di dengasa dokter Datangnya saya ini katarak Dokter bilang harus di operasi Memang ya Secara ilmiah Kita dikenal Tidak ada Cara lain katarak selenda operasi Jadi dari Mulut ke mulut Bahwa ada obat yang bisa Menghilangkan katarak Beliau belilah obat itunya Dipakai Jadi baru pertama kali Dia tuh pakai Tapi sudah dua hari Berdatang Tidak bisa di apa-apakan Cara lain memang Kalau kita mau ya Cangkok kornea Baik itu tadi Sudah kita simak Penjelasan dari dokter Pardawan ya Dokter spesialis mata Dari rumah sakit umum Ansari Soleh Banjarmasin Yang sebelumnya sempat Berkunjung ke studio Unix Power Dan juga berkomentar Mengenai Penggunaan herbal Atau jamu Yang diteteskan untuk mata Karena memang Sampai saat ini Bapak Ibu sekalian Tidak ada jamu tetes Atau herbal Yang diizinkan oleh Bepom Untuk diteteskan ke mata Jadi hati-hati Kalau ada yang menawarkan Tetesan Atau jamu-jamu untuk mata Bapak Ibu Agar jangan sembarangan Dipakai kan di mata Kenapa tadi ya Tadi seperti kasusnya Pasiennya dokter Pardawan tadi ya Begitu diteteskan ke mata Ternyata Waduh itu ternyata Sampai kornea matanya rusak Kalau sudah rusak seperti itu Sudah Gak bisa ngeliat apa-apa lagi Itu jenglusi ya Kecuali ya Harus cari cangkok Mereka cari repot ya Terus juga Kalau kita mengalami hal seperti itu Tentu kita juga Yang paling sedih Buat diri sendiri Tentu keluarga juga Ikut Pasti sedih ya Nah jadi sekarang itu Kalau misalnya untuk penggunaan herbal Harus hati-hati Terutama Untuk Bios 7 sendiri Jangan sampai Untuk penggunaan Bios 7 itu Wah ini obat herbal tetes Berarti bisa dong Untuk diteteskan ke mata Salah Jadi untuk Bios 7 sendiri Walaupun bentuknya Walaupun bentuknya obat herbal tetes Tapi ini tidak Tidak digunakan untuk di mata Tapi untuk dikonsumsi Dengan Dengan cara dicampurkan dengan Segelas air putih Kalau untuk memperbaiki mata Kalau misalnya kita terjadinya Mata minus Kalau matanya sudah rusak Nah ini bisa Di Bios 7 ini Hadirnya Bios 7 ini Bisa untuk membantu Atau mencegah Kalau misalnya Pada zaman sekarang Kalau misalnya kita belum nih Bapak ibu di rumah Kalau belum Matanya rusak Gimana nih Supaya matanya tidak rusak Nah harus dicegah dari sekarang Dari herbal tetes kita Juga bisa dicegah Karena kenapa Karena di herbal tetes kita Pertama dia memiliki Antioksidan Terus kedua Dia juga sebagai Antibody Terus yang ketiga Dia sebagai Antibakteri Juga Jadi sel-sel yang Sel-sel yang rusak tadi Dan Faktor-faktor tadi Yang sudah dijelaskan Sama dokter Ini bisa Men-backup nih Ini bisa menjadi Batasan Supaya Kita tidak gampang Terkena Faktor-faktor tadi Yang sudah dijelaskan Sama si ibu dokter Jadi buat bapak ibu Ataupun sekarang Dalam masa pengobatan minus Ini bisa dicegah Bisa dicegah Jangan sampai nih Kalau misalnya matanya sudah minus Misalnya minusnya sudah 3 Atau sudah 4 Supaya tidak Nambah Ya supaya tidak nambah lagi Karena kan Yang namanya minus Kalau kita selalu Gaya hidup Pola hidup Kalau yang tadi Faktor-faktor yang sudah dijelaskan Sama dokter Ini bisa nambah Bung Hasan Jadi kalau bisa Faktor-faktornya dihindari Tentu obat herbal tetesnya Juga harus Kita konsumsi Karena kenapa Di obat Di Mbio 7 sendiri Bisa untuk memperbaiki Gimana Bung Hasan Masih lanjut lagi Sabar Kita kasih kesempatan Bios 7 yang mau lewat dulu Dipersembahkan oleh PT Unimax Power Didukung oleh Bios 7 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya